Hai assalamualaikum teman-teman pada pertemuan kali ini akan belajar menggunakan tiga tools yaitu yang pertama select yang kedua yaitu copy yang ketiga yaitu paste fungsinya adalah teman-teman bisa membuat banyak gambar tanpa harus membuat gambarnya lagi dari awal sebagai contoh disini kita akan membuat gambar bintang kita pilih chipsnya yaitu bintang atau five point star seperti ini teman-teman nah sekarang kita akan coba duplikat atau kita akan memperbanyak gambar bintangnya menjadi tiga bintang caranya adalah setelah teman-teman buat gambarnya kemudian teman-teman harus select pertama kita klik select lihat di sini ada tanda panah ke bawah teman-teman pastikan transparent dan seleksi nya sudah di checklist seperti ini ya Oke kalau sudah teman-teman pilih select lalu teman-teman klik mausnya setelah itu teman-teman tarik ya mausnya seperti ini sampai bintangnya harus berada di dalam garis putus-putus kalau sudah teman-teman lepas nah kemudian yang kedua teman-teman harus klik copy kita klik copy 123 klik lalu kita pilih paste di sebelah kirinya langsung kita klik 123 paste nah bintangnya sudah di copy Oke sudah ada dua kita akan buat satu lagi caranya bagaimana teman-teman langsung klik saja tes lagi 123 klik nah sudah ada bintangnya yang baru Oke sudah ada tiga sekarang kita akan buat gambar lingkaran kita klik oval 123 klik lalu kita buat di sini gambar oval Nah kita akan bikin gambar ovalnya jadi tiga sama seperti bintang caranya kita klik select ya seleksinya kita klik lalu kita pilih atau kita klik ovalnya seperti tadi ya menggunakan garis putus-putus dan harus ada di dalam garis putus-putusnya nggak boleh kalau seperti ini teman-teman contoh ya kalau garisnya seperti ini ya kalau kita copy klik copy lalu kita paste maka yang tercopy enggak akan sempurna hanya seperti ini teman-teman ya eh kita andu kita mulai lagi select dari awal kita klik selectnya lalu kita kurung lingkarannya di dalam garis putus-putus seperti ini kalau sudah kita lepas kemudian kita pilih yang kedua yaitu copy 123 klik copy kalau sudah klik copy kita bergeser ke kiri kita klik paste 123 klik paste maka lingkarannya sudah tercopy satu lagi kita tinggal klik tes aja kembali 123 klik nah sudah selesai Oke itu sudah membuat tiga lingkaran menggunakan select copy and paste nah sekarang teman-teman silakan berlatih menggunakan select copy and paste tapi pertama-teman harus siapkan dulu gambarnya mana yang ingin teman-teman select kemudian copy dan paste selamat berlatih menggunakan select copy and paste di rumah nanti kita ketemu lagi di kelas Zoom eh padanya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati